Inilah belanjaan aku hari ini Belanja 50 ringgit udah dapet banyak banget ya Oke Assalamualaikum dan halo guys apa kabar kalian semua disana Tentunya aku sangat berharap sekali Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja Dalam keadaan sehat selalu bukan hanya kita Bukan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi Beserta orang yang ada di sekitar kita Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat Dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya Dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada Amin Oke kali ini aku sangat senang sekali Karena aku dapat berjumpa lagi Bersua lagi kepada kalian semua Dan aku akan ngajakin kalian tentunya untuk mereaksi Video yang akan aku reaksi hari ini Yaitu adalah video dari channelnya Dia Wahyu Yang mengupload video tentang Belanja RM50 di Malaysia Kira-kira dapat apa aja ya Belanja RM50 di Malaysia Kira-kira dapat apa aja ya Seperti itu ya Oke sebelum kita ke videonya langkah Baiknya bagi anda yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe Lalu lebih dahulu Serta aktifkan notifikasi bel Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel ini Ya channel dari Dia Wahyu Dia Wahyu yang telah mengupload video ini Silahkan kalian berkunjung ke channel ini Dan aktifkan notifikasi belnya ya dan subscribe juga Sebagai wujud apresiasi kita terhadap dia Ayo yang telah mengupload video dari RM50 ini guys ya Aku juga penasaran ya Apa aja yang dapat Dari uang RM50 ya Itu diperkirakan Kalau di Indonesia Kurang lebih RM150 sampai RM170 ribu Rupiah Seperti itu Oke aku sangat penasaran dengan video ini Kita langsung persiapkan saja videonya Dan video telah kita persiapkan Langsung aja kita mereksi Tanpa banyak basa-basi lagi Dalam hitungan mundur 3 2 1 Play Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Hari ini aku mau belanja Mau beli sayur Tapi aku cuma Pakai uang RM50 aja Kira-kira dapat apa aja ya Belanja RM50 Di kede Supermarket 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 yang ada di Malaysia Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke silahkan subscribe juga ya guys Aku hari ini belanjanya sama suami aku dan anak aku ya Pertama suami aku mau ambil troli dulu Biasa hadapnya ini ke depan ya Karena anak aku gak mau hadap ke depan Maunya hadap ke belakang Lanjut kita mau cari barang yang mau dibeli Kita mau cari tahu dulu Oh ini tahu ya Ambil yang besar Oh kalau di Indonesia Udah dibungkus-bungkus gitu ya guys ya Namun disini terpisah-pisah ya Kita ngambil sendiri Sepuas hatinya ya Tapi kalau ngambil tahu satu Tapi kalau ngambil tahunya harus hati-hati guys Karena dia mudah percaya Ambil toge ya Iya toge juga mirip sendiri guys ya Kalau di Indonesia itu biasanya toge sama tahu ini sudah dibungkus Di rumah itu aku masih ada letok Lalu suami aku ambil toge Cuma sedikit aja Aku butuhnya cuma sedikit Lanjut Aku mau coba Oh ayam juga ada dipotong-potong kayak gini guys 8 ringgit ya 80 ribu Murah sih kalau aku dengarnya 8 ringgit Ada juga yang 15 ribu Suka kalau beli itu yang udah dipotong-potong Jadi dulu itu langsung sakit Ya udah itu Gak lupa juga beli tahu ya Lanjut mau cari ikan dulu Oh disini itu harganya ikan itu Agak murah sih termasuk murah sih Satu pack kayak gini tuh 1 ringgit 90 sen Oh murah banget guys Kita mau cari percabi 1 ringgit 40 sen Disini ini banyak banget Tapi pilihan cabainya Ada cabai warna merah Ada hijau Ada yang besar Ada yang kecil Karena aku butuhnya cuma cabai merah aja Sama cabai merah yang besar Oh seger-seger guys ya di supermarket ini Aku ambilnya disini gak terlalu banyak ya Cuma sedikit aja Ini mempermudah ibu-ibu untuk belanja guys Lanjut aku juga ambil Cabai merah yang besar 20 ringgit atau 20 sen juga 20 ringgit ya Kalau masuk itu 1 kilo 20 ringgit ya Disini ini agak susah ya plastiknya dibuka Jadi agak lama Hmm 20 ringgit itu artinya 60 ribu ya Aku ambilnya cuma 3 biji aja Karena di rumah masih ada stok Lanjut ambil Lanjut Ambil kubis Oh kalau disini namanya kolini guys Yang udah dipotong setengah kayak gini Ada juga yang bulet Karena aku butuhnya cuma sedikit aja Jadi aku ambil yang setengah Lanjut gak lupa juga ambil bawang merah Ini aku beli bawang merahnya Cuma 3 3 biji aja ya Oh ini bawangnya gede-gede ya guys Ini bawang India atau bawang apa ini Lanjut aku mau cari wortel Wortel Disini aku ambil wortelnya yang kecil aja ya Yang kecil itu ada isinya itu ada 3 biji Lanjut aku mau cari tempe Cari tempe ya guys Ada tahu ada tempe ya Itu pasangan selasi ya Banyak banget ya tempenya ya Karena hari ini tuh masih sedikit Masih beberapa aja Cuma aku ambil 2 biji aja 2 biji oke Ambil kacang Lanjut aku beli sarden Ya ada sarden disitu guys ya Sardennya mungkin sama mereknya di Indonesia Karena suami aku tuh suka banget sama Yang namanya ikan sarden Kita ambil 2 2 2 pack aja ya Bukan 2 pack maksudnya 2 kali Lanjut Kita mau bayar ke kasir ya Kira-kira berapa abisnya Wastil bayarnya juga sama seperti di Indonesia Namun mata uangnya yang berbeda ya Kita kira berapa ya Oke Wastilnya kurang dulu ya Kita lanjut lagi kalau gak sampai rumah ya Oke lanjut ya Aku hari ini udah sampai rumah Inilah belanjaan aku hari ini Belanja 50 ringgit udah dapat banyak banget ya Iya yes 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 Ada ikan ada ayam ada 2 sarden Oke aku mau review satu persatu Sebelumnya Ayarnya ini Udah aku cuci bersih ya Oke Oke lanjut Oke lanjut Yang pertama Aku beli Ikan Ikan 1 pack Harganya 1 ringgit 1 ringgit berapa ya 1 ringgit 99 cent Hampir mau 2 ringgit Oh hampir 2 ringgit ya Oh berapa anget guys Lanjut Beli toge Harganya 28 cent Cuma sedikit aja Belum Belum Enggak Enggak sampai 1 ringgit ya 2 buah Timpet Lanjut Ayam Aku belinya ini Ayamnya 1 ekor ya Yang udah dipotong-potong Lanjut Eh tadi ayamnya berapa ya guys Kubis Aku belinya cuma setengah aja Beli tahu Oh ini tahu yang udah digoreng ya Ini harganya 3 ringgit 85 cent Oh hampir 4 ringgit ya guys Aku juga beli wortel Isinya 2 buah setengah wortel Enggak lupa Beli jamur Ini tuh Makanan favorinya suami aku Enggak lupa Setiap beli sayur Pasti ada jamur Hmm Iya 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 Enak sih jamur Aku juga beli daun bawang ya Wah Daun bawangnya ini harganya 1 ringgit 86 cent Wah Lumayan mahal ya Kau daun bawang senagis Tadi aku juga beli kicap Tadi aku juga beli kicap Tapi belinya itu Di kede warung kecil ya Oh ini di Indonesia banyak nih Beli 2 kaleng Sardin Sardin Tapi aku tuh belinya itu beda Merk ya Yang 1 batoni Yang 1 sirijawi Oh kayaknya gak ada deh Aku jumpain disini Selanjutnya disini Aku juga beli tahu ya Tapi cuma beli 1 aja Harganya 1 ringgit 3 ribu Aku juga beli bawang merah Gak lupa Selalu beli kacang Inilah total belanjaan aku hari ini ya 40 46 Oke sekian dulu video dari aku Jangan lupa Tonton video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan guys Demikian tadi aku baru saja Mereaksi belanja Ringgit Malaysia 50 Ya 50 ringgit di Malaysia Kira-kira Dapat apa aja sih Kalau aku lihat Sini banyak banget guys ya Mudah ya Mudah berbelanja di Malaysia Dengan kita mendatangi supermarket Terdekat ya Seperti ini Dan kita dapat memilih barang Ini ada banyak banget barangnya Jenis cabai pun ada banyak Ada cabai merah Cabai hijau Dan juga cabai besar gitu guys ya Dan pokoknya asik ya Cara pemilihannya Tahu juga Bisa kita pilih yang mana-mana saja Ini Kalau di tempat aku guys Itu cara memilih tahu itu Biasanya udah dibungkus-bungkus gitu guys ya Tapi kalau di supermarket tersebut di Malaysia Itu bisa dapat memilih satu-satu Sesuka hati kita Namun Kalau kita tahu Memilih tahu itu tidak sembarangan guys ya Kalau kita salah memegang tahu Maka tahu itu akan bisa hancur ya Seperti itu Dan nyaman ya Nyaman banget tempat supermarketnya Bersih juga Dan Asik juga Untuk Mengajak keluarga Berbelanja di sana Dan harganya juga Tidak mahal-mahal ya guys ya Ada Aku yang paling kaget itu ya guys ya Yang paling kaget aku dengan harga ikan Seharga Kurang lebih Tiga ringgit ya guys ya Sembilan ribu rupiah Kita telah mendapatkan Ikan yang dalam Pack itu guys ya Itu luar biasa murah ya guys Di tempat aku udah gak ada lagi ikan Dengan harga Sembilan ribu Udah gak ada guys ya Susah untuk mencari Ikan-ikan yang berkualitas Dengan harga Sekian ya Dan ini termasuk Murah banget Kita dapat berbelanja Sepuas hati Dengan uang Lima puluh ribu Ini tentunya Bikin aku shock ya guys ya Dengan uang Lima puluh ringgit Kita dapat berbelanja Banyak ya Banyak ragam yang kita dapati Di supermarket Di Malaysia guys ya Tentunya semua orang Pasti akan Senang sekali ya Untuk berbelanja Di supermarket Seperti ini Dan Dan semua kebutuhan Pasti akan Terlengkapi Ketika kita datang Ke supermarket Yang ada di Malaysia Baiklah demikian tadi Video dari aku Semoga kalian semua Teribu Pastinya aku sangat terhibur Dan shock ya Dengan harga belanjaan Di Malaysia guys ya Ini tidak sangat-sangat Murah sekali Dan berkualitas Dan aku mohon Mohon maaf atas segala kesalahan Dan kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton